Saya ingin bercerita tentang dua hal saja, yaitu pertama proses bekerja saya ketika bekerjasama dengan Mas Heri. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kesimpulan besar terhadap pameran ini sehubungan dengan kerja kuratorial yang saya lakukan. Jadi itu saja yang ingin saya tunai. Yang pertama sekarang adalah bagaimana awal proses bekerjaan ini saya lakukan bersama rumah Mas Heri. Saya mengenal Mas Heri sudah cukup lama, sejak saya mahasiswa kalau tidak saya tahu. Berarti tahun 95an, itu ketika saya juga seaktif di majalah kampus. Saat saya bekerja, eh saat saya mahasiswa, saya aktif di majalah kampus. Yang sekarang majalah kampus tidak ada, di seni rupa, di jurusan seni murni. Jadi saat itu ada majalah kampus namanya Sani, nah itu saya dan Mas Heri sudah mulai ketahuan. Saya enggak tahu Mas Heri ingat atau enggak. Karena terlalu banyak yang harus dihadapi orang-orang dari mahasiswa maupun pekerja, mahasiswa. Nah, dari sana saya mengenal dan kemudian lebih lanjut melakukan penggalihan lurus-murus terhadap apa yang sedang terjadi dalam seni rupa yang diatakan. Terutama nantinya mengarah pada seorang di rumah. Nah, pertemuan-pertemuan saya dan Mas Heri sebenarnya juga tidak terlalu sering melihat ketika melihat durasi waktu yang lama. Kira-kira saya lulus tahun 98 sampai sekarang 2009, 10 tahun itu ya masih bisa dihitung meskipun kenal akrab. Karena takutah Mas Heri juga berjaran, enggak mesti di Jogja. Kalaupun di Jogja saya juga belum tentu ketemu. Pertemuan kami lebih sering karena ada program-program khusus, yaitu praik-praik penulisan. Dan kebetulan saya juga aktif menulis selain menjadi publikator, sehingga banyak hal yang bisa saya catat dari pertemuan atau diskusi-diskusi tersebut. Terakhir, hasil penulisan itu saya berikan ke majalah Visual Art, bagaimana proses interasionalisasi heridonik. Nah, di klien waktu, saya juga banyak mendapatkan informasi dari regalo tentang kebiasaan-kebiasaannya, tentang proses-proses kreatifnya, sehingga memperkenalkan kami dalam satu kerjasama yang hingga sekarang berlanjut. Proses, tentang proses kreatifnya, yang pertama sebenarnya Mas Heri menawarkan kepada saya, bukan proses kurasi, tapi saya diminta untuk menulis pada satu pameran yang dijelar di Jakarta, yang posternya merah, sehingga jadi merah, satu penulisan bukan sederhana berlanjut, dan itu untuk pameran mulai, Mas Heri kira-kira tahun 2005 atau 2006, Nah, disitu saya mengekspos tentang bagaimana asal-asal kerja Heri Dono dalam mengeksplorasi benda-benda yang sifatnya mekanikal manual disitu. Disini tersirat pada beberapa karya termasuk yang menjadi latar belakang. Nah, disamping itu, kemudian berlanjut pada proses kuratorial yang pertama, yaitu di tahun 2008 akhir, yang kami kerjakan di Gaya Fusion Kubut Bali. Disitu Mas Heri Dono memberikan kesempatan kepada saya untuk mengekspos tentang pameran mulai yang berjudul Post Etnologi Museum. Jadi judulnya aja udah, kayak gitu udah berat, Post Etnologi Museum. Nanti akan bercerita tentang itu juga, karena kurasi itu tidak luput atau tidak putus dengan apa yang terjadi disini sekarang. Jadi pada dasarnya Mas Heri ingin mengeksplorasi tentang persoalan dunia ketiga yang terkait dengan isu-isu ataupun hal-hal yang selalu menjadi anak tiri bagi kehidupan seni rupa di dunia. Jadi Indonesia atau negara-negara ketiga ini, atau negara-negara selatan ini selalu dicap menjadi seni-seni yang terbelakang, seni-seni yang nomor kesekian, tidak selalu utama dalam kembangan sejarah dunia. Dan itu yang menyebabkan Mas Heri melakukan peran dalam tanda petik untuk bisa mensejajarkan seni rupa Asia ataupun negara-negara ketiga ini, ataupun karya-karya Heri Dono sendiri, untuk bisa menjadi bagian dari perkembangan seni rupa dunia yang berpusat di Eropa dan Amerika. Nah perjuangan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa perupa maupun kurator-kurator Asia yang selama satu dasar warsa ini, sejak tahun 90-an awal begitu, atau dua dasar warsa itu, sudah dikenjarkan. Sehingga seni rupa Asia yang kini mulai menjadi perhatian dunia itu bisa menjadi sejajar, ataupun menjadi mainstream yang lain atas gelombang bersama seni rupa dunia. Nah pameran pos etnologi museum yang dikerjakan di Bali itu juga sesungguhnya memiliki makna yang korelatif dengan pameran di sini. Nah karya-karya yang kemudian dipacang di Bali tersebut, memang menyiratkan berbagai hal tentang museum etnologi yang kemudian diarkat menjadi bagian dari seni rupa Heri Dono, seni rupa penemporan Heri Dono sekarang. Di sana muncul karya-karya yang di sini kebetulan dipamerkan yang atas, yang karya judulnya Klinik Primata. Nah itu menjadi salah satu bagaimana etnologi menjadi bagian dari karya Heri Dono sekarang. Bukan sekedar kita bicara tentang persoalan mekanikal yang menurut manual itu semata, tapi juga bagaimana kita melihat benda-benda ataupun artefak-artefak lama itu menjadi hal penting dalam karya seni rupa Heri Dono. Jadi ketika kita melihat seni rupa kontemporer sekarang adalah seni rupa kontemporer yang mengangkat lagi isu-isu lama ataupun hal-hal yang sifatnya mungkin prasdara atau puriklasik, kita diangkat menjadi hal baru yang kontekstual dengan masalah-masalah sekarang. Nah dalam proses pameran ini, saya dan Mas Heri Dono lebih banyak diskusi pada aspek-aspek yang sifatnya kontekstual dengan persoalan tersebut. Salah satu karya yang kami janjikan menarik adalah karya yang sebelah ini, Homo Donoensis Javanicus. Karya ini memang sejak semula sampai pada seminggu, seminggu terakhir. Pada saat seminggu terakhir menjelang hari Hav, Belum terpikirkan bagaimana enaknya ini memacang tengkorak-tengkorak, apa ini? Jurasiknya? Tengkorak-tengkorak, binatang semacam itu. Jadi ketika proses ending akhirnya harus dipacang seperti apa, saya melihat beberapa peluang di dalam kerja atau konstudio Mas Heri. Di sana ada banyak batu batak, kemudian ada beberapa instalasi-instalasi yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali, kemudian dirangkai dengan ketika saya melihat ruang semacam ini. Ini kan galeri ini kan begitu steril, begitu amat bersih, kemudian kalau misalnya saya atau Mas Heri dan saya memacang hanya karya-karya yang sifatnya memang steril, saya kira kurang ada satu paradoks ataupun kontras yang menjanjikan. Nah, akhirnya saya mengusulkan untuk membuat sebuah penggalian. Sebenarnya pinginnya saya pribadi ini digali. Karena gedung ini, tapi tidak memungkinkan, Nah, Mas Heri mengusulkan untuk membuat penggalian ke atas saja. Akhirnya batu batak yang tersedia itu dimanfaatkan dengan se-mampu mungkin, karena itu batu batak, bukan batu batak baru, tetapi batu batak bekas kempal yang dipakai oleh penduduk di sana. yang kebetulan itu adalah batu batak lama. Besarnya lebih dari apa yang ada di batu batak sekarang. Nah, cocoklah. Jadi, ide tentang eskavasi itu sudah sangat mewakili untuk melihat bagaimana perkembangan seni rupa eridon. Untuk melanjutkan pada konteks-konteks karya yang lebih kuat, lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya, hanya pada bagaimana kami harus juga memikirkan teknik display karya yang agent of change. Dalam pameran ini hanya terdiri 6 karya lama. Maksudnya karya yang sudah pernah dipamerkan di tempat lain. Jadi, di dalam ruang pameran ini ada 21 karya, 6 adalah karya yang sudah pernah dipamerkan di tempat lain, dan sisanya itu baru. Dan yang paling baru adalah agent of change. Yang paling fresh, yang katung. Agent of change yang baru. Itu perkembangan sampai akhirnya harus diberi kotoran pun menjelang hari high. Ini terus diapain lagi, diapain lagi. Dan kemudian muncullah tampilan semacam ini. Dan kalau untuk lukisannya yang baru ya, agent of change yang 4, tokoh-tokoh itu. Diambilnya para tokoh-tokoh itu adalah untuk mengingatkan kembali bahwa mereka itu sudah menjadi seperti halnya tulang gelulang yang ada di sana. Jadi, semua mereka juga sudah menjadi mayat, sudah menjadi satu ikon, hanya citra yang bisa dihidupkan oleh mereka. Nah, di situ juga muncul. Sedangkan karya-karya lain, terutama karya yang di atas, yang kita lihat, itu merupakan karya yang diproklamasikan oleh Ridono sebagai karya realisme yang pertama. Jadi, kalau kita lihat itu, ya, beruntunglah kita. Nah, karena karya itu kemudian kemungkinan akan dikelilingkan, karena mungkin di waktu-waktu mendatang, itu juga akan sampai ke Belanda juga. Nah, itu. Dan yang kedua, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah persoalan apa yang kemudian bisa saya simpulkan dari hasil diskusi ataupun hasil proses kurasi ini. Jadi, saya melihat bahwa Ridono memiliki kecakapan untuk melakukan negosiasi terhadap benda. Jadi, benda apapun ketika di tangan Ridono menjadi satu bentuk yang kemudian beralih citra. Dia tidak semata-mata kemudian menjadi sesuatu itu yang sudah dicitrakan pertama, tetapi juga menjadi bagian atas sistem-sistem yang kemudian dia ciptakan sendiri. Nah, dengan demikian saya menuliskan di situ, di katalog, di pengantar itu, bahwa Ridono memiliki kecakapan untuk membuat album benda, yang kemudian ditransfer menjadi album pemikiran. Album of thing menjadi album of thing. Menjadi bagian yang kemudian memiliki sirkulasi-sirkulasi terhadap konteks yang terjadi pada saat ini. Nah, itu kecakapan yang dimiliki oleh ini. Dan itu merupakan bagian dari salah satu mengapa saya memberi judul ini, Ridonologi. Nah, itu adalah satu simpul yang menurut saya menjadi sangat penting ketika kita melihat Ridono. Inilah Ridonologi yang pertama. Ridonologi yang kedua adalah, seperti yang terkenal pada ending pengantar itu adalah bahwa Ridono seringkali melihat banyak hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita itu melampaui dari apa yang semestinya di dekati dengan cara yang rasional. Artinya, saya menduga bahwa Ridono seringkali melihat sesuatu yang sifatnya di luar sistem yang keos, yang juga ngawur, yang kemudian ia olah, kemudian dia lakukan satu pergerakan-pergerakan pemikiran, pendekatan-pendekatan tertentu, yang kemudian menjadi satu bentuk pengawuran baru. Nah, teks ataupun pengertian pengawuran di sini, saya hanya melihatnya pada satu proses, bahwa Ridono melakukan perbandingan-perbandingan terlebih dahulu terhadap situasi yang ada. Dan kemudian ia melakukan pembedaan-pembedaan pada karyanya. Nah, di sinilah kemudian saya mencoba membuat satu simbol kedua, yaitu bahwa pengawuran harus dibalas dengan pengawuran. Di satu sisi memang sangat tepat untuk melihat perilaku Ridono di sini, di satu sisi yang lain kita bisa melihat bahwa karya-karya di sini, kalau kita cermati satu per satu, memang mengandung satu pertemuan yang sesungguhnya tidak mungkin bisa dilakukan di bidang ataupun ilmu-ilmu yang lain, kecuali di sini. Saya tidak tahu, mungkin teknologi akan menemukan caranya ketika suatu waktu kita bisa membuat realitas tertentu berhadap apa yang dipikirkan Ridono sekarang. Itu sangat memungkinkan. Jadi misalnya pesawat terbangun dulu tidak pernah bisa masuk akal, kok akhirnya menjadi masuk akal. Nah, di sini kan kita bisa melihat baik pada Pak Setiakar ya, Ridono selalu mencampur adukan peristiwa-peristiwa yang saya anggap melampaui realitas ruang dan waktu. Jadi ketika muncul reformasi digabung dengan kebiasaan klasik Jawa, Soeharto dan klasik Jawa, bagaimana bertemu, ya inilah hasilnya. Kemudian di situ ada tulang pengkora-pengkora jurasik, begitu kemudian tiba-tiba bertemu sama screen komputer, gitu. Kemudian ada gerakan tertentu yang tidak mungkin, terjadi ternyata juga mungkin memungkinkan dikarya ini. Dan beberapa hal juga di situ tiba-tiba secara liar Ridono meletakkan kotoran di depan. Kalau anda cermat, di depan komputer itu ada kotoran, gitu. Kotoran manusia, cuman enggak beri lampu. Enggak diberi lampu, nanti enggak jadi perhatian. Nah, itu menarik. Nah, itu. Kalau dari aspek tema seperti yang tertera di teks kuratorial di sana, ada empat hal yang menjadi tema dalam pameran ini. Ini hanya tema-tema itu saya klasifikasikan untuk memudahkan saja bahwa dalam pameran ini Ridono banyak mengekspos tentang, pertama, tentang kehidupan sekitar seniman, dirinya sendiri, ataupun seniman yang lain. Kemudian yang kedua tentang hal yang terkait dengan arkeologi. Kemudian yang ketiga terkait dengan isu-isu politik, sosial politik, yang selama ini kita selalu dengar tentang Ridono terkait dengan persoalan-persoalan musuh politik. Dan yang terakhir tentang alam. Dan di katalog ini sudah tertera klasifikasi dalam bentuk arena per arena. Saya membaginya dari arena per arena. Dan kebetulan teks-teks yang ada di bawah karya itu, yang ada di dekat judul itu biasanya langsung ada di katalog. Gitu. Mungkin nanti kita sambung lagi dengan banyak pertanyaan. Ini kalau dikeluarkan sekarang lagi ada pertanyaan. Judul pameran ini Heridonology. Jadi, kalau ini semacam pelesetan dari arkeologi. Jadi, dari bahasa Yunani, Arkeo dan Logos. Artinya purba atau kuno. Dan Logos artinya logika atau ilmu atau kebenaran. Jadi, Heridonology sebetulnya sinonim dengan apa yang disebut logika bengkau. Logika serimulat. Atau satu logika yang dibalik tapi tetap benar. Parodi tapi nyatai. Kebenaran yang dipelesetkan tetapi kebenaran itu tetap menjadi benar. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kebenaran itu plural. Salah satu kesalahan sebenarnya adalah suatu kebenaran juga. Jadi, kalau kebenaran itu plural. Artinya kesalahan itu mungkin bagian dari kebenaran. Jadi, pengawuran yang harus dilawan dengan pengawuran bukan berarti terus sesuatu yang sepatnya narki. Sesuatu yang betul-betul ngawur. Tetapi di sini kita melihat bahwa dari pameran yang dulu sebelum ini di Gaya Afusian di Bali di Ubud yang judulnya Kos Etnologi Museum. Dan sebelumnya lagi ada pameran di Gaya Nasional tahun lalu yang judulnya Snow Badish Land. Ini satu kenyataan di dalam bentuk pengejawat tahan dalam seni bahwa ada yang disebut diskos atau wacana dimana banyak sekali wacana yang sepatnya teori. Tetapi sesuatu wacana yang sepatnya teori harus dilakukan sikap untuk memposisikan satu wacana yang sepatnya praktek. Jadi, pameran-pameran ini kemungkinan tidak hanya di Indonesia, bisa juga di luar Indonesia. Dan ini menjadi sesuatu penawaran atau bisa disebut memposisikan. Bukan artinya memusuhi barat. Tetapi ada sesuatu misalnya seperti Gavine Mencius yang bikin buku 1434 ya. 1421 juga tentang renesans. Tentang bahwa China menganggap bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Eropa seperti Makhluk Dolo, yang diambil oleh Gavine Cina dan lain-lain diinspirasikan oleh misalnya perjalanan Kaisar Cengko. Dan ini, apa, kita misalnya melihat juga bagaimana Edward Said membuat buku tentang orientalisme. Sesuatu perlawanan yang sepatnya intelektual. Jadi, waktu saya di Belanda bulan ini, bulan Februari tahun ini saya menonton pameran di Arnhem. Pameran tentang memamerkan manusia pada zaman kolonial. jadi, yang dipamerkan itu manusia. Dalam ini dari Kalimantan, dalam ini dari Afrika. Dan mereka kepalanya diukur. Apakah otaknya itu sama dengan mereka atau lebih kecil dan mungkin lebih bodoh atau lain-lain. Saya memamerkan kepala tokoh seniman karena saya salah satu dari seorang seniman. Di situ ada Afandi, ada Hairil, ada Joseph Boy, sebagainya lain-lain yang saya pikir sama kedudukannya. Sama harus dihormatinya, eksistensinya juga. Mungkin suatu saat harus menemukan lain yang bikin saya juga, congkok. Tapi bukan saya. Dan juga buang air besar juga yang warnanya sama. Molendai gitu. Jadi, semua manusia sama gitu. Basquiat bikin seri tentang tulang bulan, tentang tengkorak. Dia memelukis tengkorak yang warnanya hitam. Sebetulnya satu sindiran, bahwa pada akhirnya tulang manusia itu sama warna. Jadi, sebenarnya diskors yang sifatnya kraktek ini untuk melihat bahwa kita itu dihadapkan dengan manusia lain di luar Indonesia itu sederajak paling tidak. Dan tidak harus minda. Kalau kita melihat bahwa dalam sejarah seni rupa Indonesia pada zaman tahun 80-an, katakanlah, karena saya bergerak di tahun 80-an, itu semacam seniman tidak boleh bersuara. Tidak ada acara artis talk. Artis talk itu adalah artis bicara. Tapi pada waktu itu yang bicara cuma kritikus seni. Paling-paling Pak Kusnadi, paling-paling Pak Sudar Maji, atau pengamat seni Agus Sermawan. Sehingga setiap seniman itu tidak boleh bersuara. Hanya yang boleh mengatakan karya itu seperti apa itu para kritikus seni. Sehingga pada tahun 84 saya membuat buku harian tentang akan mungkin muncul seni kontemporer Indonesia seni kontemporer Indonesia yang filosofisnya dari Indonesia. Nah, disitu saya melakukan korespondensi. Saya melihat bahwa ada konsep-konsep pemusatan seperti Asri pada waktu itu sekarang namanya isi. Itu menganggap bahwa dia adalah pusat dari seni rupa Indonesia. Taman Ismail Marjukir di Jakarta juga menganggap bahwa dia adalah karometer dari seni rupa Indonesia. Semua menganggap pusat. Nah, disitu saya berpikir bahwa membuat link atau membuat membuat jaringan itu lebih baik daripada memusatkan memusatkan sesuatu. Karena apa? Ketika saya di Asri dulu buku-buku pegangan untuk membaca itu itu hanya paling-paling sampai tahun 50. Paling-paling Herbert Fried untuk sejarah sejarah referensinya hanya Herbert Fried padahal waktu itu sudah ada John Berger yang mungkin dari post-modernisme dan lain-lain. Ketika saya kuliah di Asri saya ngomong dengan dosen-dosen saya tentang 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 siapa seniman yang disebut Christo saya ngomong dengan Christo dosen-dosen saya bilang tidak tahu siapa Christo dan itu bukan seni. Tapi tahun 82 teman-teman bikin satu gerakan namanya environmental art. Seni rupa. Environment kemudian di rupa lingkungan walaupun persepsi nasional rupa lingkungan padahal itu berbeda dengan konsepnya Christo karena Christo melihat bahwa di Barat atau di Eropa itu ada satu kotak-kotakan dari disiplin umum dia ingin menyatukan seluruhnya sementara disini kita bicara tentang lingkungan tetapi sesuatu yang salah juga menarik menjadi satu teori baru jadi dalam pemikiran saya kesalahan itu adalah satu berkah kesalahan harus dihormati karena kita mencoba mencari karena setelah Charles Darwin mengandung teorinya evolusi dan kemudian Einstein dengan teori relativitas akhirnya semuanya tidak bisa absolut lagi semua bisa punya kemungkinan semua bisa untuk penelitian tidak harus pemikiran Darwin benar tetapi sekarang yang masuk di televisi itu the missing link punya pengertian lain seperti kita membicarakan the missing link pasti anak muda langsung dikuti wah ini liriknya apa gitu jadi penggalian disini penggalian sifatnya bisa tentang pengertian-pengertian sesuatu yang kurba tapi penggalian bisa juga dari tebak-artifak yang abstrak saya sering melihat ketika orang Jawa misalnya mengatakan konsep-konsep kejauhan iling lang waspodo saya merecycle itu menjadi sesuatu yang kontemporer misalnya iling itu artinya sadar dalam pemikiran-pemikiran postmodernisme persoalan kesadaran baru membuat sesuatu kesadaran baru adalah sesuatu yang orang tahu itu apa tapi ada pengetahuan bisa dibangun dari ibu kemudian waspada itu artinya sesuatu yang kita baca dari fenomena yang apa jadi kalau dalam islam ada yang namanya ikro yang membaca tapi bukan membaca teks saja seluruh jadi pembacaan saya pikir sesuatu yang menarik artinya paspodo itu artinya tidak hanya melihat tapi mewaspadai satu fenomena satu fenomena yang siapannya lokal atau global pembacaan teks juga jadi kualitas seniman juga dilihat dari kualitas pembacaannya karena persoalan-persoalan seni tidak hanya eksplorasi estetik tetapi persoalan-persoalan intelektualitas di dalam karya tentang kita sebagai atau seniman sebagai satu kesaksian hidup seperti pada masa-masa misalnya lima tahun belakangan ada yang namanya satu tren tentang seni kontemporer China tapi saya belum pernah melihat di Indonesia ada satu panggilan seni kontemporer China seni kontemporer China yang dipasukan dari Indonesia adalah seni kontemporer China menurut versi art fair menurut pasar mereka masuk Fang Li Jun Yu Ming Jun itu teman-teman saya juga tetapi tidak pernah misalnya saya bujang panggilan Indonesia di Indonesia misalnya esong dong misalnya bangun candi candi iya masin-masin kontemporer yang aslinya belum pernah dipanggilan di sini kita sering diinformasikan salah oleh sesuatu yang tidak kompute jadi ketika saya bertemu kolektor-kolektor Indonesia mereka mendikte saya supaya bikin seperti seni kontemporer China yang art fair yang pasal saya bilang nanti saya ketawain dengan teman saya yang di art fair ini karena konsep-konsep saya tentang artefak misalnya teman saya membantu elektronik maskebu dan lain-lain itu kita beli dari sabun harjon kemudian kita hidupkan lagi dia fungsinya dari yang tadinya cuma mesin kipas angin dia menjadi menggerakkan sesuatu hal-hal yang sifatnya recycle yang sifatnya residu atau lembah itu yang menjadi konsep ketika itu harus oleh kolektor didikte saya tidak bisa setuju juga karena menurut saya dunia pasar ini dunia yang tidak tidak kekal tapi dunia intelektualitas atau dunia diskus dia akan diuji dan bisa kekal walaupun dia tidak tidak harus sama dengan seni rupa di Eropa atau Amerika atau Australia tapi bahwa seperti halnya Raden Saleh sebagai seorang seniman kosmopolitan pertama Indonesia yang posisinya itu sejajah dengan 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 internasional lain yang ada waktu itu pada sekitar tahun 1800 saat jadi pameran yang kita diskusi di ruang atas Mas Miko bilang judul pameran adalah heridonologi langsung saya setuju karena ini berkaitan dengan sesuatu movement yang saya buat sebelumnya dan kemucinan pameran-pameran ini bisa menjadi berkelanjutan untuk satu isen yang lain saya kira itu untuk pemakaian traktor itu sudah setahun yang lalu ketika kami saya saat itu masih di Jogja Galway bersama Lulu untuk mengusulkan Mas Dari pameran di sini terus Mas Dari saat itu dengan mudah saya ya rencananya 9 traktor karena angka 9 itu abstraksinya banyak tapi ternyata ada banyak hal yang harus dipikirkan uang karena terkait dengan persoalan teknis yang ada di alun-alun karena bagaimana juga kami harus dijin alun-alun meskipun pemilik galeri ini juga orang kratom baru dijin dan melakukan negosiasi terhadap uang yang memang tidak memungkinkan untuk menjadikan ke-9 traktor bagi saya yang penting traktor harus ada tapi ternyata akhirnya menjadi satu dan Mas Eri menukarnya menjadi sembilan penari yang saya melihat begini pertama adalah bahwa Heridono pernah melakukan aktivitas yang sebelumnya yang juga memakai alun-alun sebagai ruang pada saat Binal Jogja tahun 92 peristiwa yang merupakan parodi dari Binal Jogja tahun yang terjadi tahun 10 1992 itu dan disana terpampang betul bagaimana begitu melegendanya karya itu karya yang berjudul Binal itu yang sedianya memang Binal itu gak ada Binal juga pasti akan diselenggarakan katanya Mas Eri ya oke berarti itu bagian bisa menjadi bagian dari Binal atau Binal ataupun karya itu memang-memang judulnya Binal karya Kuda Binal ya klop lah ya itulah Heridono Logiru Heridono dan Logos jadi bagaimana kemau pengawuran kesemrawutan kegilaan itu menjadi Logos ya bener lah pinter nah itu terus yang kedua terkait dengan Kuda Binal tersebut bahwa setidaknya Heridono sudah sejak 8 tahun terakhir belum pernah pameran di Jogja terakhir pameran di Bentara Budaya seperti juga itu 8 tahun yang lalu ini merupakan pameran yang kemudian sekaligus menjadi lanjutan dari rayuan Mas Kimpling ketika Mas Eri sudah melaih Akademik Art World versi seniman profesional jadi ini pembuktian bagaimana bagaimana Heridono jadi bagian dari sinilas akademika diisi nah pameran performance yang ada di alun-alun itu saya melihatnya jauh lebih luas dari sekedar kita melihat sebuah traktor yang bergerak di alun-alun saya sendiri melihat bahwa alun-alun itu sudah terlalu syarat akan aktivitas ekonomi alun-alun itu sehingga saya melihat bahwa harus ada satu peristiwa yang memudahkan kita untuk memberi label bahwa alun-alun adalah sarana kegiatan yang sifatnya idealistik seperti halnya yang dilakukan akhirnya terjadilah peristiwa itu dan saya anggap sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya antropologis ini satu kegiatan yang sangat berbeda dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya ekonomis itu satu kedua kalau kita melihat alun-alun yang kemudian kalau anda mungkin yang sudah melihat semalun itu disana traktor itu kami letakkan yang meletakkan sebenarnya mas mas Joseph mas Joseph berapa selaku anu terografer 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 nah orang yang enggak ada terografer traktor itu kami hadapkan di alun-alun dengan peleleinya yang ke depan begini ya itu sebagai sarana satu adalah penghormatan terhadap aktivitas ini ke sana ke traktor itu satu kedua adalah bahwa semalam sebelumnya kami saya dan mas Kimplink memberi satu penghormatan tabur bunga dulu ya kita tahu masyarakat disini juga tidak bisa lepas dari perkara semacam itu kami butuh keselamatan apapun bentuknya selain teknis maupun non-teknis nah ini menjadi satu bentuk yang merupakan pra kondisi ataupun kemudian juga bisa saya sengaja bisa masukkan kemudian menjadi bagian dari performen besar yang berjudul Tari Traktor Jogja itu dan traktor itu kalau kita lihat secara teknis ada ada satu penonton yang kemarin juga ngertik ternyata agak membosankan kegiatan penonton Traktor Jogja yang diharapkan banyak penonton saat itu adalah bagaimana Heri Dono mengalahkan master sulap itu itu banyak kan saya tonton dan saya denger oh ini mau bilang ya nanti ya ya gak mungkin karena pada dasarnya yang dipertonton Heri Dono bukan perkara kegaiban itu tapi bagaimana kita melihat traktor dan kanvasnya yang berupa alun-alun yang kemudian dilingkari oleh pedagang-pedagang oleh keraton lingkungan keraton yang kemudian kota di titik 0 km ataupun hal-hal yang sifatnya lebih detail dari itu penonton yang mungkin rakyat biasa ataupun anak kecil dan sampai mereka-mereka yang berada pada serata pendidikan yang tinggi bisa bercampur baur menjadi satu dalam konteks kebudayaan komporer yang menjadi sekarang jadi saya lebih melihatnya performance itu harus dilakukan karena kita membutuhkan satu cara menghilangkan haus kebudayaan itu yang selama ini ketika saya atau teman-teman di sini hanya melihat yang terjadi di alun-alun dalam kegiatan ekonomi ada pertunjukan musik yang didanai oleh sponsor perusahaan-perusahaan besar maupun televisi televisi besar yang sifatnya kapitalistik ataupun sekaten yang meskipun bernuasa religius tapi ternyata lebih kapitalistik dengan religiusnya nah itu yang lebih banyak memberikan saya kehangatan atas Tari Traktor Jogja meskipun kita tahu judul Tari Traktor juga itu sebenarnya diinspirasi dari Tari Krakon Rima R yang masuk ke karya itu jadi mungkin di sini Mas Hedy bisa menjelaskan lebih detail pada aspek konten silahkan Tari Traktor Jogja ini saya melihat pertama-tama awalnya itu ini tentang antangnya Rokidul saya kan menganggapnya tidak sembilan katanya kalau orang yang bisa melihat ada 10 tetapi satunya yang bisa jadi yang menarik adalah satu referensi lain yang saya lihat tentang film Baraka film Baraka ini mencerita tentang bagaimana manusia itu menjunjung tinggi ke sesuatu yang melihat tentang dunia dan alam semesta tapi dari posisi di dalam film itu bagaimana manusia itu dengan teganya menghancurkan alam semesta manusia yang menarik dari tulisan di KR setelah pertunjukan itu bahwa di sebelah kanannya itu ada satu artikel tentang akan dimulainya lagi reaktor penelitian penelitian ini traktor satu alat sama dengan pincil sama dengan komputer sekarang siapa yang memakai ini dia yang bisa melihat bahwa ini membangun atau merusak traktor itu sesuatu yang nekral dia bisa membangun tetapi kadang-kadang ada satu wacana yang mengingat dia membangun tapi kemudian ada penyesalan dari kita setelah oh maksud saya pembangunan ini bukan begini tetapi mungkin bagaimana Jogja ini dihinjalkan bagaimana daerah-daerah di utara Jogja di apa tidak dibangun seperti lapang bol tidak dibangun hotel-hotel tidak diambil airnya sehingga suatu saat kemungkinan Jogja bisa kebanjiran kalau kalau tidak ada penjara pantalan di sana jadi kariteratur Jogja tidak segera eksplorasi estetika tetapi satu kesadaran yang itu sudah tiga kali sebenarnya ini yang ketiga yang pertama adalah kuda bina kemudian yang kedua adalah hari bumi ketika saya meminjam satu trap tanah dari halaman rumahnya Bahmarijan untuk memberi kesadaran bahwa kalau kita suka dengan daerah merapi kalau kita punya uang tidak harus membeli tanah di sana kita cuma menikmati keindahan di merapi tapi kemudian pulang lagi jadi waktu saya penyimpanan satu trap setelah itu kita kembalikan lagi ke tempat Mbak Marijan maksudnya adalah memkritik karena Sri Sultan juga sering main gol di merapi view jadi saya buat kritiknya juga karena kalau dalam karya saya kadang-kadang ada isu sosial politik mungkin suatu saat mungkin saya bisa diinterokasi tapi soalannya adalah kalau diinterokasi saya perlu ditangkap yang salah apakah selalu adalah korban belum tentu ketika satu hal yang demokratis harus berjuangkan karena itu isu sosial politik yang menarik adalah ketika kita secara tradisional menonton wayang kulit mencerita mahabar apa dan kenapa ada keadaan kurawah pandang kesaling secara politis bagaimana kesaling menjaga kita itu ya karena dalam tradisinya sudah ada mungkin ada ada saya termasuk 2005 ini ini teman saya saya dikatakan kalau kita melihat karena saya menurutin dari itu yang biasanya jadi gini kalau kita melihat sendera tari kedoyo atau wayang atau apa-apa yang tradisional kebanyakan gerakan-gerakannya adalah tidak frontal semua gerakan adalah clap menyamping seorang penari tidak ditabu untuk melihat langsung ke depan biasanya matanya kebawah gerakannya nyamping tidak ada gerakan yang kalau itu sangat tabu ada satu konsep kita melihat seperti kalau di Mesir itu ada glis kemudian semuanya serba datang tidak ada yang serang tetapi saya mulai untuk melihat ingat bahwa hal ini dalam dunia yang tidak militaristik kemungkinan-kemungkinan untuk mengkritik secara langsung itu bukan barang yang ini lagi yang tabu karena konsep-konsep saya berawal dari kartun dari wayang kemudian kalau itu-itu saja juga tidak menarik dalam eksplorasi estetika karena saya ada kemampuan untuk di dalam waktu kudaya diisi di asli itu kan ada pelajaran gambar manusia ini bisa untuk eksplorasi satu media eksplorasi sementara ini biasanya untuk pengerjaan-pengerjaan saya memakai media-media tiga dimensi untuk drawing karena bahasanya yang bisa dibikin mengerti oleh siapa saja ada lagi yang saya ingin pertanyakan pandangan Mas Yari Dono tentang kalau pandangan saya menurut saya karya mapan saya menyebutnya orang yang berulang melakukan melakukan berkarya sendiri dengan seperti yang tadi Mas Yari bilang tidak ada eksplorasi yang sempat menghilangani saya dulu dari Mas Yari Dono karena instalasi karya-karya alternatif yang tidak selalu sama berbeda dengan Jogja belum besar Jogja karena dia grafis karena print boxen yang murni bagian pameran kartu kebetulan dia lahir itu juga itu juga perjuangannya ya itu juga cuma saya membagi dua bagian dalam eksplorasi yang karena konvensional yang kedua yang tidak konvensional yang eksperimental yang konvensional kita gak bisa merubah sosial-sosial mudraja dari persoalan-sosial konsepsi persepsi bentuk media dan lain-lain paling-paling dalam dunia yang asing merupakan seperti konvensional seperti grafis lukis patung itu batasan batasan kritiknya atau batasan pembahasannya itu selalu konvensional juga tidak bisa pakai yang eksperimental jadi misalnya kalau dalam patung atau lukis fotografis mungkin kali ini saya mau eksperimen media tetapi konsepnya sama idenya sama kemudian mungkin tahun depan mungkin idenya yang saya ganti materialnya sama itu tidak bisa semuanya berbarengan dan pekerjaannya lebih kepada yang individual seni rupa yang tidak konvensional atau seni instalasi atau seni perkunjungan itu lebih pada eksplorasi yang kadang-kadang karya satu dan lain-lain bisa serasa satu-satunya berbeda karena punya muatan berbeda dan dan ratu dia ratu di dalam konseksi biasanya kalau kembangannya sepahamnya apa? Gede gak saya gede saya harus dikatikan ini jadi saya kasih ganti ganti bentar saya dikatikan ini jadi apa namanya kalau seni rupa nangkonvensional karya ini dengan karya yang sana yang semuanya sebisa salah sebuah keberadaan dan itu saya sadari ketika saya di asri saya memakai media-media yang konvensional misalnya seni lukis waktu tahun 82 media saya hanya media pinsil dalam lukisan memang karena gak punya uang juga karbon hal-hal yang sederhana dan kadang-kadang saya diskusi dengan teman-teman besok pagi saya sudah bawa karya kalau setiap minggu ada kritik lukis tapi teman-teman saya sering ganggu di rumah supaya Hedidon gak ngelukis tapi saya terus ikut diskusi besok pagi saya tetap bawa karya dan teman-teman saya heran kapan membuat karyanya pernah satu semester satu minggu saya bikin 8 lukisan saya bawa ke asri karena tugasnya 12 lukisan 12 lukisan berarti 2 minggu saya kasih 12 kasus itu saya bisa eksperimen maksudnya bikin apa yang saya mau saya disitu kontak dengan teman dari sini padun dari sini grafis dengan teman-teman saya belajar batis sama John mulai ini dari sini kita saya mengakses semuanya dari tulisan seni musik dengan tari musik seni seni lupa tidak ada konsep pengkotaan kita bisa eksplorasi dari suara kita dari gerak dari apa saja kalau kita baca kalau kita baca musasi samurai dia tidak perlu lagi pedang tapi pemikiran adalah pedang sebelum pemikiran dia bilang semua hal-hal itu berperan apa saja jadi saya kira soalnya ketika kita tidak bisa misalnya bikin hal-hal minggu ini seperti ini minggu depan beda sekali saya kira itu kalau untuk yang seni konvensional itu sangat sangat tunis sekali berat sekali tapi untuk seni eksperimental seperti instalasi atau seni perkunjungan kita bekerja dengan kapasitas orang kalau saya bekerja saya tidak memaksakan orang yang tidak bisa harus bisa saya melihat kapasitas bahwa setiap individu itu berbeda dan kapasitas itu yang harus disinergikan saya di dunia saya tidak pernah ada persoalan untuk buat seni pertunjukan atau insidenisasi dengan orang yang cacapun kayak tidak ada orang yang tidak yang berhak untuk tidak terlibat dalam seni jadi semua orang punya kapasitas dan kita yang harus sensitif untuk melihat orang ini kapasitasnya digerak orang ini kapasitasnya di seni buku dan lain-lain sudah lagi ya saya ingin komentar yang diutamkan mas Pak Rima saya seringkali memberikan satu mata mata kuliah penting itu dalam aspek identitas jadi selama ini memang terutama saya juga merasa terindokrinasi dengan apa yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kami sebelumnya bahwa soal identitas jadi diri itu ada pada persoalan visual jadi kalau anda sudah punya ketetapan visual itu anda sudah selesai sudah sampai pada keselimanan itu kemudian ternyata buat saya itu salah yang lebih penting bukan persoalan jadi diri itu tetapi bagaimana kita menyadari kita akan masuk ke wilayah bagaimana kita tetap tahu tentang diri kita sendiri itu yang lebih penting maka saya membaginya menjadi dua pola identitas satu identitas visual yang saya masih akui yang kedua adalah identitas paradigma yang ada di dalam pikiran kita masing-masing model yang satu model lagi yang sesungguhnya antara ada dan tidak ada itu seperti yang dilakukan hari-hari tahun ini dia menggabungkan dua-duanya dia tidak tidak secara khusus berada di satu wilayah yang sangat visual tidak pada pada persoalan paradigma berpikir nah ada satu seniman lagi yang sepertinya memang seperti halnya kalau yang mudah seperti ini pandai ketutaman saja nah itu dia tidak mengagumkan persoalan visual sama sekali dia berubah terus-menerus medianya berubah visualnya berubah temanya berubah dari yang mulai ujung A dia pingin dia langsung diambang begitu kalau saya melihatnya pada persoalan saya selalu ngomong begitu sekarang karena saya melawan dosen-dosen yang sudah makan itu kalau tidak teksturnya begini bukan oh harbi nah memang efeknya ke persoalan administratif jadi untuk tugas akhir saya tidak bisa membantu apa-apa belum cukup kuat bahkan dulu saya saya meditakan TK itu mulai di bawah ada yang lain mungkin mau beri respon yuk kamu yuk aku langsung respon aku cuma mau terima kasih jadi memang ada satu pen tentang otorak pertama yang paling disorong terdakar yang terkir itu otorak terdikas paling mahal tetapi fenomenanya yang saya lihat adalah lebih kepada apa yang disebut post-sumen orang yang mengganti mukanya misalnya di operasi yang dikasih silikon dan apa di Perancis itu ada orang-orang yang selalu mengganti mukanya yang sudah tahun ini kita jadi dalam fenomena post-sumen ini manusia yang merasa tidak puas dengan yang sebenarnya yang dia dapatkan ini kemudian saya terkirakan dalam bentuk tengkola ini sama-sama seperti waktu Basquiat mempertanyakan apakah manusia itu karena dia dari Black American tapi dia menganggap bahwa pulangnya dia kalahnya kalau dia meninggalkan sama yang lain jadi kemudian dengan yang sifatnya kearkeologian gitu kearkeologian penggalian dan kita melihat apakah desain-desain Tuhan tentang dinosaurus atau desain-desain ekunol seperti desain mobil apakah penelitian cara jarumnya seperti penelitian mobil jadi mobil-mobil zaman dulu gelombong-gelombong gitu dan sekarang lebih kanting gitu ya dinosaurus itu mungkin konstruksinya mungkin Tuhan waktu itu berpikir bahwa nyanyi tetap itu karena seperti ini dia kasih aja desain seperti ini desain tulangnya gitu dan apakah benar gitu yang tulang-tulang kita itu yang dulu itu berbeda dengan sekarang atau akan berlanjut bersayap atau apa gitu suatu saat kalau konsep evolusi itu terus berlangsung tentunya rekayasa genetika manusia pun akan berubah abisnya apakah di dalam badan ini punya titanium karena ketika operasi dikasih titanium semua apakah titanium ini bereaksi terhadap X-Miles terhadap genetika genetika tubuh ini yang saya membuat kritik tentang tulang Tengkora 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 Tidak, kemarin di Agus Wadi sebuah beberapa cukup mencolok, mencolok mata, mencolok. Oke, cukup, baik? Nanti lagi. Nanti lagi. Dari sebelah jam ini. Saya tangkap di Ponogoro. Ya, saya tangkap di Ponogoro. Jadi saya tangkap di Ponogoro ini dipamerkan di sini. Sekarang ini sudah dipamerkan di Tropen Museum. Tengah 9 September itu kebukaannya. Judulnya The Donald Coat. Jadi bukan The Fiji Code tapi The Donald Coat. Sama-sama-sama-sama. Sama-sama-sama-sama-sama. Itu ada satu kontainer. Kemarin akhirnya sudah dikirim. Lalu nanti akhir Agus itu saya harus kesana. Untuk pendisplayan dan lain-lain. Dan karya ini membuat satu tanggapan dari apa yang dibuat Regensale sebelumnya. Dari Mukisan Pianana. Jadi pada waktu karya itu dibuat. Kita selalu melihat ada satu situasi yang sangat karikatural tentang Indonesia. Atau Indonesianya. Bahwa ketika Presiden. Atau ketika Presiden harusnya diadili. Tetapi yang muncul adalah para dokter. Bahwa ingatannya Soeharto di jantungnya. Itu mungkin sepuluh dokter ada. Menganggap bahwa tidak layak Soeharto harus diadili. Tetapi setiap tanggal 8 Juni. Selalu muncul di TV. Bahkan mengundang Mahathir Muhammad. Atau koleha-koleha dia. Anak buku semua. Ulang tahunnya Soeharto. Dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi ketika orang-orang mulai mengadili dia. Langsung dia jatuh sakit. Tetapi uniknya ketika dia dibawa ke rumah sakit tangan. Dia masih ada dada-dada gini. Itu dunia karikatural yang sangat unik. Dan kemungkinan. Pemerintah Indonesia tidak mungkin bisa menangkap Soeharto. Tidak mungkin bisa mengadili. Kita cuma bisa bermimpi. Kita cuma bisa melukis tentang itu. Satu dari satu sikap demokrasi yang bisa kita buat. Hanya melukis. Soeharto ditangkap. Itu pun judulnya salah tangkap. Pangeran Dekonogoro. Jadi. Sesuatu apa. Setelah pangeran di sini. Ini dipamerkan di Nadi Galegi. Yang judulnya The Dying King and I. Itu satu hari sebelum. Sebelum pameran Soeharto meninggal dulu. Hehehe. Karena aturatornya waktu itu Nadi Galegi. Itu juga. Jadi korban. Kelakuan jalan Soeharto. Waktu dia masih mulai di ITB. Jadi. Jadi itu. Kita cuma bisa. Membuat ekspresi dalam manusia. Kemudian. Saya ke Belanda. Saya melihat bagaimana orang itu dipamerkan. Manusia itu seperti binatang. Bahwa orang kulit putih. Derajatnya lebih tinggi dari. Orang kulit berwarna. Dan. Disitu saya melihat sesuatu yang. Arus ada respon gitu ya. Terus. Jadi. Saya melihat tulisan binatang kecil. Sama seperti ini. Kekurannya kecil sekali. Kemudian. Saya punya pikiran pada waktu itu. Saya kembali dari Indonesia. Saya membuat tulisan ini. Binatang ini. Memang di internet itu cuma kecil gambarnya. Ada yang bisa saya ingin. Terus. Kemudian. Terus itu ada. Antasari Asar. Ketua KPK. Eh. Ketua KPK. Yang di. Itu kan. Kemudian. Ada. Teman Sete Bumi. Sudah. Gambar yang naik. Yang naik gudah. Pak Usu. Yang naik beca. Selain. Ada. Aktor-aktor. Terkenal. Politik. Ada. Siapa? Agustur. 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 Dan lain. Jadi. Kemungkinan. Pada 100 tahun yang naik. Karya-karya ini. Bisa menjadi satu artefak. Penelitian. Karena. Esensinya. Kita berkarya itu. Seperti. Ketika para arkeolog. Meneliti. Untang masa silam. Masa silam. Untang. Agriculture. Alas yang macam. Tentang tekstur. Alas musik dipakai. Itu bisa dari Elif Cana. Tapi. Bahwa karya seni. Tapi lupisan pun. Lupisan menjadi. Esensinya sama dengan Elif Cana. Kalau anda lihat. Di halaman ini. Sebenarnya dua lupisan yang dirasui. Jadi. Satu. Pien Eman. Yang sekarang kita lihat. Yang sebelumnya. Yang salah tangkap. Itu. Parodi. Karya Raden Salem. Yang Pien Eman. Itu. Raden Salem. Ya. Apa itu. Ya. Parodi. Gak ada istilah parodi. Pada judul Raden Salem. Ingin menggugat. Menggugat. Pien Eman ini. Tapi. Dari aspek sejarah. Yang paling dekat. Dengan pijadian. Adalah karya Pien Eman. Karena referensi. Kesaksian. Lebih banyak. Dari orang-orang Belanda. Yang Pien Eman. Dari mana waktu itu. Sebenarnya. Ehm. Sebenarnya. Bagaimana Raja Jawa itu ditangkap. Dan Raden Salem. Merespon itu. Dan membuatnya lebih besar. Membuat ukuran lebih besar. Dan itu. Semacam. Kalau sekarang. Mungkin. Apapun acara. struggling kis. Apa acara. Acara bintian. Tahun dari TV. Entertainment. Seperti. Gosip. Woodsip. Bila salah. Orang-orang aja jalan. Yang kandung. Dalam lukisan. Dia seperti satu news. Satu berita pesan. Tentunya. Dengan. Dengan satu ekspresi yang berbeda ini. Udah menunjukkan. Bahwa ada perlawanan. Pemulタ Sergio. Dari wajahnya. Bakunugoro. Terima kasih. 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 Jika yang menaruh perspektif adalah media saja, bukan tujuan, oke. Masih ada 10 menit ya? Sudah waktu sedikit. Oh, silahkan. Kok bisa bikin kayak gini? Sebenarnya ada booming di sini lupa atau tidak ada booming di sini lupa. Jadi, saya sering ikuti programasi dari sini. Dengan programasi dari sini, saya di sana melakukan diri untuk misal masing-masing orang-masing 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 orang Indonesia. Di Indonesia semua sudah sendiri. Kalau banyak dulu orang elektronik besar keluarga dulu itu bekerja di restoran yang terdiri, mengenai kebenaran mereka. Oh, saya nggak mau ya. Karena saya menjelaskan penampuan dengan produk artistok seperti ini, sebagai guestbook atau guestbook exit atau dudu-dudu, apa? Macam, dudu-dudu-dudu. Saya kan satu jam bisa dapat 200 dolar. Dan itu bisa dapat hasil. Jadi, kalau saya di sini, misalnya karya saya berjuang lebih tertentu saja, saya nggak terlalu sebut apa-apa. Saya sudah target. Cuma target saya adalah, ini fenomena 80-an, menarik. Pameran apresiasi. Karena pada tahun 70-80-an nggak ada pasar. Semua pameran apresiasi. Pameran apresiasi itu nggak laku, tapi masuk ikoran kita sendiri. Itu joran-joran pameran apresiasi. Istilah pameran apresiasi nggak seperti nggak menarik sekali, nggak ada yang begitu itu. Untuk saya masih sama pengertiannya. Ketika saya pameran di sini adalah pameran apresiasi. Di sini, kita udah ngomong dengan Jogja Gallery, tidak ada sponsor. Oke, saya sponsornya sendiri. Karena, untuk apresiasi. Kalau ada yang laku atau tidak laku, itu nggak pasal. Yang penting, ini diapresiasi. Ini mungkin tidak terlaku untuk seniman coba yang bening. Tentang market. Wah, saya nggak mau keluarkan uang. Saya nggak bisa mendapatkan. Ini beda persepsi ya. Kemudian, karakter itu, karakter itu bukan kita punya ciri-ciri di kita. Tapi karakter bahwa kita sebagai seniman, kita perlu banyak hal yang bisa kita serah untuk kualitas gitu. Entah itu udah di diskusi. Karena dulu paling sering sekali ada diskusi gitu ya. Kita sebenarnya bikin gerakan apa supaya Jogja ini menarik gitu ya. Sekarang kita bikin, Nah, akhir final itu ya. Ya, akhir final itu ya. Ya, akhir final 92 itu. Tapi setelah itu, semua si bikin lukisan. Ya. Karena ini lagi laku ini. Semua nggak bisa nih. Kita ajak bikin seni instasi. Saya percaya, walaupun ada seniman yang uangnya miliar, belum tentu punya apotega, atau punya pikiran untuk mengimikan uangnya untuk eksperimental. Belum bisa dijangit. Eksperimental lagi laku ya. Udah. Ya. Karena orientasi juga. Tapi bahwa uang adalah, uang itu adalah investasi kreatif. Investasi kreatifitas ya. Ketika ini mendapatkan uang berapa? Inspirasi kreatif. Investasi. Investasi juga. Mungkin dia adalah investasi untuk kreatifitas. Karena kreatifitas tanpa uang juga nggak mungkin. Setiap ide, kita bikin eksperiment. Setiap ide itu belum tentu kita udah beli, barangnya dipakai. Atau kita dipakai barangnya rusak. Setiap ide adalah uang. Kita mau eksperimental. Nah, disitu yang menarik ketika kita bisa jualan lukisan, apakah uang ini bisa dipakai untuk eksperiment? Jadi, katakanlah 25% dari uang itu untuk main-main. Kadang-kadang orang nggak tega. Oh, menderit rumah aja. Beras. Siapa tahu. Tapi karena saya total di dalam kesenian, hidup saya cuma begitu. Ada uang. Oh, ini dibuat. Ada bemo. Kita beli, kita bikin. Seperti. Tukar. 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 Saya waktu gini ya, tahun 90-an awal, tahun 90-an awal itu orang-orang bicara tentang korek-korek Inggrisnya, saya tidak tahu salah sekali, saya akan menanyakan, ada dari Magelanmu Dr. Donggi, itu rumah, ada waktu saya sedang menyiapkan bantuan untuk pameran di Jepang. Jadi dia itu, ayo mas, 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 mas. Jadi waktu itu, dia telah-telah pelinga menurut saya, mana yang bisa saya beli ini, oh kakak aseng, ini rumah bukan galeri, tapi di rumah tidak semua bisa dibeli. Tapi terus, saya bilang, saya sedang sibuk menyiapkan, eh mas, 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 mas. Lalu saya mengerjakan, langsung dia teliak-teliak, wah saya satu-satunya kolektor yang ditolak oleh Eridono dan lain-lain. Tapi saya tidak menolak, maksudnya, saya tidak ingin menjadi terlalu 180 uang. Jadi, karena pernah saya dengar, kalau dia beli, semua kolektor di Magelan sudah beli, kan saya? Dan kadang-kadang tidak ada etika lagi, mereka masuk ke dalam kamar, kan? Semua dibuka, gitu ya. Karena ukurannya yang jadi ukuran-ukuran materi, ukuran kebukan dan materi. Nah, padahal saya lebih senang yang dibalik ke kita saja. Jadi, terus ada booming. Ini booming keberapa saya? Ini ke-3. Nah, booming ke-3 ini, mempengaruhi saya juga dalam masalah ekonomi. Berarti tidak mempengaruhi dalam karakter ataupun individuasi. Saya akan terus membuat eksplorasi, membuat eksperimen. Ketika ada uang yang lebih banyak, mungkin jangan-jangan saya bergerak ke sebuah kereta api, jangan-jangan. Ini siapa tahu. Jadi, selalu dengan pemikiran ini menjadi biasa ibrahim. Masih ada yang ingin? Ya, silakan. Dari penciptaan seni itu tidak tolak penciptaannya itu dari awal apa? Tidak tolak penciptaan seni, penciptaan seni pertama-tama yang harus dilakukan adalah research. Research. Penelitian. Penelitian. Jadi, misalnya contohnya sewayang agenda, ketika akan dibuat. Kemudian masak saya juga terlibat. Dengan teman-teman yang bahwasi setelah dan lain-lain. Jadi, kita research tentang wayang, kemudian tentang cerita Batak. Sejarah Batak. Judulnya si Tunggok Tunggal Kanaluan. Sejarah Batak. Sejarah Batak. Disini sonok. Sekarang sudah tidak ada. Sudunnya ada, tapi fungsinya lain. Jadi, penciptaan pertama adalah research. Keduanya adalah perlengungan atau kontemplasi. Ketiganya adalah studi. Keempatnya adalah pekerjanya. Jadi, selalu ada empat faktor pekerja. Karena tanpa kontemplasi atau perlengungan. Cara itu bisa kesasar. Misalnya, seniman-seniman yang ingin bikin eksperimen seni instalasi. Pak, kalau instalasi ini kan bukan bareng. Dia buat. Tapi tidak ada kontemplasinya. Ketika ditanya, kenapa bikin ubat seni instalasi? Dia tidak bisa menjawab. Karena tidak punya paradigma. Tidak punya platform. Kenapa harus buat seni instalasi? Jadi, harus ada perlengungan. Terus, studi itu, studi baik dalam bahan teks, walaupun konteks gitu. Dan gitu apaan ada fenomena. Sehingga, studi itu bisa secara intelektual terjemahkan di dalam seninya. Keempat adalah kerja. Jadi, tidak harus berortemplasi lagi. Tidak harus research lagi. Tidak harus studi lagi. Tapi, tenaga. Seberapa besar tenaga itu dan seberapa banyak waktu yang harus diat. Ini, ini, ini. Begitu, ulang dada. Jadi, ya, oke-oke aja. Nah, itu perlu kematangan. Kalau orang sudah ada kematangan, biasanya, kerjanya bisa lebih cepat. Proses-proses itu jadi singkat. Jadi singkat. Itu seperti cerita di dalam dinasti Muji, atau Badan Cina. Ketika seorang raja yang ingin dilukis, istrinya dilukis, itu, katanya itu, pelukisnya ini, kalau sampai salah melukis istrinya jelek, itu dihitung gantung. Jadi, pelukis, ada satu pelukis hebat ini, dia minta waktu 20 tahun untuk studi, melukis istrinya raja ini. 20 tahun. Tapi ketika 20 tahun selesai studi, dia melukis 15 menit. Pelajarnya heran, kamu kok 20 tahun ini pelajarnya? Kok sekarang melukis cuma 15 menit? Ya itu, karena studi 20 tahun itu, bisa melukis 15 menit. karena kematangan. Jadi, kematangan itu, orang perlu studi sebanyak-banyak ya. Ketika dihadapkan pada sesuatu, yang itu, yang pada bidangnya itu, dia bisa cepat sekali. Karena kematangan itu. Mungkin Mas Miko kalau harus menulis, juga cepat mungkin. Yang selama mikir. Maman itu. Oke, betul cukup ya? Untuk yang terakhir, saya ingin juga Mas Yosef memberi kesaksian bagaimana cara bekerja beliau menghadapi Eridon. Ini kan teman-teman dekat nih, yang buat cerita. Ini Mas Yosef ini dulu, musisi. Angkatannya, kalau enggak salah, angkatannya jago juga. Tapi enggak tahu kata persis, atau kakak, atau adik kelas dulu. Jadi, adik kelasnya, sekarang ini jadi seperti cincu pangkat. Hahaha. Gue berikan dulu. Pangkatnya, anu kopral gak ya? Kopral Jebral. Kopral Jebral. Silahkan dong. Iya. Ini Mas Yosef ini, terima kasih. Saya kenal di Eridon. Maaf, sebab ada adik ya. Karena sudah seperti saudara-saudara, kayak anak. Dapat itu. Hahaha. Anak-anak. Tentu gede. Jadi, 84, 85, misalnya mulai ini. Sudah mulai dengan jenang. Sudah ini di kamus bagaimana ini. Tapi, saya mengamati. Saya mengamati. Terus, saya banyak-banyak. Nah, saya kan bingung. Waktu, saya berada ke posisi, di, Amin. Bisa mencari seorang perlupa yang gila. Karena, waktu, saya sama, Jake Bodi. Jake Stand Jake Bodi. Ibu saya punya sisi. Ibu Selen. Itu, saya selalu ditanggah sama Pak Jake. Kamu kok bikin komposisi, gak ada makanan. Gitu. Saya bingung. Jake Bodi, bukan makanan. Saya, waktu itu, saya bikin pusingnya, saya bikin eksplorasi di penjara di Raguna. Saya pikir, yang gila di penjara itu, saya pikir. Juru-juru-juru-juru-juru. Kukulin. Gimana Pak Jake? Ah, kamu pingsan. Terus, saya mengamati. Di kampus, mungkin ada penumpai yang gila di sini. Saya ngamati-ngamati. Saya tanpa Pak Hardy, Pak Hardy. Hardy pelukis. Ada pelukis itu. Mas Hardy yang paling gila. Saya tanpa di sini. Terus, Pak Hardy menunjuk. itu, juru-juru-juru. Nah, ibu-juru, ah, itu seorang gila. Terus, nah, cantek itu. Yang gila ini. Terus, gak tahu mungkin, kalau kebetulan saja, DRD, main kemah ya? Selamat datang belum! Dalam itu, tersebut. Waktu itu, dia telah menyankap, yang paling berendah. Gila. Tapi, itu, lama ya prosesnya ya? Lama sekali. Jadi akhirnya saya bikin musiknya, saya langsung gak nolak, karena saya sudah di buku hari yang saya ada namanya didotok, langsung saya bobek, begitu saja. Akhirnya, gila jadi proses yang ternyata betul-betul saya sotok dengan orang gila saat ini. Jadi, saya sotoknya begini. Waktu G-Body mengatakan, saya menunggikan satu tus dalam nada di piano. G-Body akan mengatakan basi, ini nada basi. Cari nada yang betul-betul, ada asap, ada bau, ada sebagainya. Ada bau di situ, saya tidak berpikiran. Wah, ini berarti orang gila saat ini yang bisa dipakai. A-a, bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Bisa ada bau, bisa ada warna. A-a, bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Nah, ternyata betul-betul waktu diri bayangnya genda. Pertama ya, saya singkat saja. Wah, kotot saya. Ini M-G. Nah, terus yang kedua, sudah bina ini. Sudah bina di alun-alun juga. Mungkin ada yang belum lahir. Itu cuma, saya bikin satu komposisi, trompet, trombon, dan sebagainya. Bersama-sama, bersama-sama DERI. Gimana yang DERI? DERI tidak bilang bagus, jeleng, sudah masuk, hukus saja. Ini kan? Berarti bisa bekerjasama. Selanjutnya, kita sering bikin satu tentas bareng, kolam-kolam aja. Pertama, waktu di atas Surabaya, saya mukul gong. DERI salin di. DERI mandok-mandok gini. Oh, gini gak salah. Gitu. 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 Pantik lagi dia. Gitu. 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 Ketika kiri itu orang-orang bilang, Saya lihat kan kiri-kiri, Nganggung-nganggung, Bungkus lagi, Berarti jari-jari, Terus yang selanjutnya yang paling penting bagi saya, Saya terserang, Tua jauh dengan kiri-kiri, Tapi saya melihat kiri, Satu, sabar, Sabar, Betul, Bukan kiri, Gak kiri, Gak kiri, Bukan kiri, Gak kiri, Gak kiri, Bagian itu, Bagian itu, Bagian itu, Padahal kalau saya, Testa nya tuh, Mungkin lebih gila, Betul lah dengan dia, Wah gila, Ini, Itu kalau pekerjaan itu, Gak selesai, Ya ini cuman, Ya, Ya, Ternyata saya, Ini mau makan ini, Di Amsterdam, Tandang, Tandang Sydney, Mungkin, Tau mungkin, Mungkin ada, 12 kamera, Yang kundar itu, Di Eropa, Sanda ya, Padahal, Saya pikir-pikir, Saya udah gini nih, Gak ada pindahnya dia, Bisa ya, Karena jenisnya, Dimana? Terus akhirnya, Saya semakin merapat, Dengan dia ini, Kita mau belajar, Psologi, Kesambaran, Jadi, Ini, Kayaknya anak muda ini, Kuas sekali, Oh, Terus, Selanjutnya, Itu, Nah ini, Ya tau, Maaf loh, Saya selama ini, Ini, Mungkin, Mas-mas dan, Adik-adik, Pernah melihatnya, Pernah kolaborasi, Dengan perlupa yang lain, Di kerja, Saya pikir, Hanya Heidono, Saya, Bukan saya terus, Mengitor Heidono, Enggak, Saya, Dengan karya Rupanya Heidono, Menurut saya, Saya bisa memasuki, Memasuki itu, Celah-celah ini, Jadi, Nada saya, Saya bisa memasuki celah-celah, Jadi, Seperti, Saya menjaik, Itu, Rasa saya, Seperti, Traktor Pemari, Itu, Itu, Mungkin, 8 bulanan, Waktu, Dari Tunisia, Telepon, Mas, Jadi loh ini, Traktor, Walah, Jadi, Jadi, Sepuluh, Wah, Ening, Ening, Alu-nalu, Bisa ruput, Terus, Akhirnya, Lepat, Lepat, Telepon lagi, Dia, Mas, Jadi, Akhirnya, Berat sama dua, Banyak saya, Dua aja, Sebenarnya, Karena, Pujuran saya, Kok, Tentu, 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 Dia, Tentu, Cuman, Boleh, 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 Sekali-sekali, Kenapa?? Tidak! Karena, Ketika, Tidak! Itu, Kalah Tulu, Kalah Tulu! Dia, Bahaya, Dia, Nolong! Dia mengkritik orang, nah jujur aja Mungkin dia kritik saya Itu pelan depan Ini mas Saya begitu mas Skema dia bikin Tret, 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 sempat Itu gerakan lantai itu Ternyata dia ini juga hebat juga Ya sebenernya sama Sama dengan setima lantai saya Untuk praktor kemarin Tapi dia ini punya gaya diri Dia berupa kan Lebih artistik Karena nanya kan lebih artistik Kelasanya mungkin lebih dibuji Gitu lho Gitu lho Terus Saya bilang ini Oh bagus dia ini Mungkin dia ini gak puas Gak puas itu Ngelagang kertas lagi dia ini Udah mas Tulis aja Dibuji-bunya Sepanjang-panjangnya Pokoknya nanti ada penemuan Di kafe Udah mas Ngawur aja Ya dia ngawur Tapi si ngawur-ngawurnya orang gila Mungkin ya masih berbunyi Penuh gitu Berapa PSD Saya sadar Ya sudah mas Mungkin Ini pengalaman Juga untuk saya pribadi Mungkin Saya dengan diri Proses benturannya itu mungkin Tahun 84-85 Tahun 86-85 Sampai 90 Disitu mungkin ada benturan-benturan Kipiran Kipiran Dan lain-lain Ada kritik dari teman-teman Semenan juga Set Oh ini kamu ini kok pernah tahu Maju ini Gak pernah bertekan dimana gitu Oh bikin karya teman-menge-menge-menge-menge Jadi Ketawa-ketawa-ketawa Jadi Itu terus Pernah Waktu di Ubud kemarin Habis di Galeri Nasional Sama Mas Mugul juga Saya hanya di telepon Mas Kosong Kosong Ke Ubud yuk Yuk Cuma juga Ke Ubud yuk Yuk Terus Waktu di Gaya pusing ya Mas Mugul juga ya Mas Mugul juga ya Mas Mugul juga ya Mas Mugul juga ya Oh ini gak benar Saya akan duduk begini Terus Saya berkenalan lebih dekat dengan Staff-staffnya Terus Gaya pusing gimana Biasanya dia Pameran apa Sekurang temporenya dia apa Terus Ada yang itu Ada yang itu Lebih gila lagi nih Mas Dulu ada yang Bukin kolam ya Jadi Gaya pusing bikin kolam betul gitu Ini gimana ya Supaya tetap gila lagi Gaya pusing Gaya pusing Bukin kolam Akhirnya Kita punya gaya lain ya Jadi Melari CD ya Jadi Kalian pusing Dengan Gerak-gerak yang Rancang Yogyakini Saya belanja Ini untuk Untuk Psikologi Ini Melanggar Bali Belanja di Pasar Denpas Tentang ID Zbird Sengaja Itu Untuk Sikis Dulu ujemy 到底 cję Nah, Injilano ternyata ya, saya pikir ini paling gila kita bisa bertujukannya, ya ini. Saya pikir ini paling gila, ya mungkin di Jogja susah ya, mungkin disensor kan ya. Di Bali juga susah mengeluarkan kartu. Karena kita menggunakannya pakai di atas batu, saya mengalir di atas kum. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Yang ini, yang terakhir, saya banyak berada, sebaliknya dia sudah dihubungi komposisi musik saya. Tapi, kalau kita sering depon-deponan, jadi saya tunggu ceritanya perkembangan musik kontemporer yang di Jerman, atau di Lina, atau sebagainya. Jadi, nanti pulang, kita sering ditar-ditar tentang perkembangan Jogja, serta karya yang biasa voice, dan sebagainya. Saya tambah lagi, tambah saja. Kan, Jogja sudah saya kena tahun 2002. Tahun 2002, saya sudah kenal Jogja, ya. Tapi, yang baru-baru ini, sepilih Peter Pak, dan sebagainya belum di tahu. Dan Jogja, saya pikir, bimu saya sendiri, karya yang paling utahnya, musik sepanjang jalan. Setelah itu, selesai. Jadi, saya terjelaskan, ada beberapa sebesar apa ya dunia ini? Nanti di kita, ya. Ibu dari eri. Dia sering masuk eri. Terkan CD lagi. Jadi, aku berarti, aku saya sama, sukses. Jadi, ya. Ya, kita pikir, cukup? Terima kasih.